hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama kami om akhiri motor pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai ini nah bagi yang belum tahu namanya dioda ya fungsinya apa dan ini kalau rusak efeknya apa atau misalkan kita buang boleh apa enggak gitu ya mungkin bagi sebagian teman-teman yang sudah senior sudah tahu lah tapi buat teman-temannya masih pemula yang masih baru mainan CB atau mainan Mega Pro Tiger pasti bertanya-tanya ini sebenarnya fungsinya apa terus lari-larinya jalurnya tuh kemana Nah kita akan bahas itu secara lengkap dengan bahasa yang gampang di mengerti supaya kita enggak jadi tambah bingung Oke seperti apa pembahasinya simak videonya sampai habis Oke terima kasih sudah klik video ini sudah bergabung bersama kami jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat nah dioda atau diode itu fungsinya adalah untuk menghantarkan arus listrik dari satu arah ya dari satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya pada kondisi atau pada kasus di Honda Tiger atau Honda Mega Pro itu adalah untuk menghambat masa dan untuk menghantarkan masa jadi yang diantar yang dihantarkan dan yang dihambat itu adalah masa bukan positif jadi yang dihantarkan yang dihambat itu adalah negatif bukan arus positif nah arus negatif dari mana arus negatif dari sweet coupling dan juga arus negatif dari di sweet netral yang ada di sini kalau sweet coupling yang ada di sana nah seperti itu Nah sebelum kita lanjut mengenai ini saya sedikit menjelaskan ya walaupun sudah saya jelaskan beberapa kali di video-video sebelumnya bahwa sistem stator tangannya Honda itu ketika enggak netral dia kan enggak mau di stator tangan Nah itu karena ada sistem pengamanannya jadi untuk yang standby di banding stator itu adalah warna hijau garis merah ini adalah negatif ini selalu terdapat negatif ketika kondisi netral tapi ketika kondisi enggak netral dia enggak dapat negatif Nah sedangkan yang kuning garis merah ya itu adalah arus positif yang dari sweet atau tombol statornya Nah seperti itu Nah pada kondisi dia netral pada kondisi dia netral maka si sweet netral yang warna hijau muda garis merah ini akan mengirimkan masa ke sini ke apa namanya ke kabel warna hijau garis tua ya eh hijau hijau garis merah hijau tua garis merah ke spending starter dan juga mengantarkan apa namanya masa ke lampu netral yang ada di speedometer melalui ini melalui apa namanya dioda nah melalui dioda jadi gini ya dari sweet netral lari ke sana harus ke sini nih Hai laru lari ke sana nih yang bisa ngalir karena positif tuh positif ke negatif lari ke sini oke terus ke sini nah seperti itu itu adalah kondisi dia netral tetapi kalau kondisi dia enggak netral otomatis sih apa namanya hijau garis merah ini kan enggak dapet enggak dapet negatif nah si negatifnya itu dikirim melalui sweet kopling disini nih nah sweet kopling itu warna hijau dan hijau garis merah hijau garis merah itu larinya ke sini juga ke pending starter sedangkan hijau adalah warna untuk masa keseluruhan bagi Honda hijau itu adalah masa nah seperti itu tujuannya tujuannya apa dikasih dioda ini tujuannya adalah agar si lampu netralnya nggak ikut nyala ya jadi ketika dikirim negatif atau masa yang dari sweet kopling maka dia akan melalui sini dulu nah tapi nggak bisa kesana ya nggak bisa kesana maka si apa namanya lampu netralnya itu nggak ikut nyala tujuannya cuma itu aja sebenarnya tujuannya cuma itu saja kalau ini kita gabung langsung ya kali kita gabung langsung maka dia ketika apa namanya Oh sayang Hai tuh ada yang ganggu eh bentar-bentar ya ketika ketika nggak netral kalau kita sweet kopling yang kita mainkan makan lampu netralnya akan ikutnya lah dan itu eh enggak enggak lucu juga nah seperti itu sebenarnya spele fungsinya tapi ini penting terus kalau ini kita copot gimana kalau kita copot jangan masalah kalau kita copot nggak masalah tapi kita harus main kopling terus ya kita harus main kopling terus jadi ketika ini kita copot atau ini rusak tapi dalam kondisi yang nyambung terus kalau rusak dalam kondisi nyambung terus maka si lampu hijaunya akan nyala ketika kita sweet kopinya kita mainkan tapi kalau kita ini rusaknya kondisi terputus terus maka kita harus memainkan kopling agar bisa disator tangan lalu kalau ini kita buang boleh atau enggak ya boleh-boleh saja tapi efeknya itu tadi lampu netralnya akan nyala karena otomatis kita akan menggabungkan dua kabel kali ini secara langsung nah seperti itu penjelasan singkat yang semoga bisa membantu penjelasan singkat yang bisa memberikan apa namanya pengetahuan baru bagi teman-teman yang belum mengetahuinya Oke video kali ini saya akhiri semoga bermanfaat dan membantu dan juga bisa memberikan sedikit pengetahuan bagi teman-teman nambah pinter saya juga tambah belajar biar enggak lupa ya karena ilmu itu kalau kita bagikan biasanya juga tambah banyak tambah berkah ya daripada kita simpen sendiri Oke semoga bermanfaat saya akhiri jangan lupa subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya dan jangan lupa juga sholat bagi yang belum sholat terima kasih saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax